Kitab Samuel yang pertama, Pasal 5 Tabut Allah di negeri orang Filistin Setelah orang Filistin merampas tabut Allah, mereka membawanya dari medan pertempuran di Ebenhaizer ke kuil di Asdot dan meletakkannya di sisi patung Dagon, berhala mereka. Tetapi keesokan harinya, pagi-pagi, ketika penduduk setempat datang ke kuil itu, Dagon sudah rebah dengan mukanya ke tanah di depan tabut Tuhan. Mereka mengangkat Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi keesokan harinya, pagi-pagi, mereka melihat bahwa Dagon itu sudah rebah lagi dengan mukanya ke tanah di depan tabut Tuhan. Kali ini, kepala Dagon dan kedua tangannya telah putus dan tergeletak di ambang pintu. Hanya badannya yang masih utuh. Itulah sebabnya para imam dan para penyembah Dagon sampai hari ini tidak mau menginjak ambang pintu kuil Dagon yang ada di Asdot itu. Tuhan mulai membinasakan orang-orang Asdot dan desa-desa di sekitarnya dengan wabah penyakit borok. Ketika orang-orang itu menyadari apa yang sedang terjadi, mereka berkata, Janganlah kita menahan tabut Allah Israel lebih lama lagi di sini, supaya kita jangan dibinasakan bersama-sama dengan Dagon, dewa kita. Karena itu, mereka memanggil para wali kota dari kelima kota orang Filistin untuk merundingkan apa yang akan dilakukan mereka terhadap tabut Allah. Mereka memutuskan untuk memindahkannya ke Gad. Tetapi, ketika tabut Allah tiba di Gad, Tuhan juga membinasakan orang-orang di situ, tua maupun muda, dengan penyakit borok. Maka, seluruh kota itu diliputi ketakutan. Karena itu, mereka memindahkan tabut Allah ke Ekron. Tetapi, ketika orang-orang Ekron melihat kedatangan tabut Allah, mereka berteriak. Orang telah membawa tabut Allah Israel ke sini untuk membunuh kita juga. Maka, sekali lagi, mereka memanggil para wali kota itu untuk berunding dan mereka memohon supaya tabut Allah dikembalikan ke tempat asalnya. Kalau tidak dikembalikan, segenap penduduk kota kita akan binasa karena penyakit borok sudah mulai merajalela. Seluruh kota dilanda ketakutan dan tangan Allah menekan mereka dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati sangat menderita karena penyakit borok yang parah dan di mana-mana terdengar suara ratapan.